Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang lagi di channel YouTube saya Oke kita melanjutkan video-video sebelumnya kalau kemarin saya mereview Nicholas River Park ini di area Minizu Kampung Jepang dan area Castle sekarang saya mau mereview area bagian depannya di area depan ini kita langsung disuguhkan dengan spot foto yang bernuansakan laut atau tepatnya di dalam laut ya jadi intinya saya ingatkan lagi kalau kita membeli tiket masuk masuk tiket masuk biasa maksudnya tanpa tiket terusan Anda bisa menikmati spot foto yang yang ada di area dalam laut terus nanti ada area Kampung Cina yang akan kita review Kampung Korea Minizu dan yang terakhir Kampung Jepang kalau ingin masuk ke area kesternya baru membeli tiket terusan seharga 30 atau 40 ribu setelah kita melewati area yang berhias dan bertembakan laut sekarang kita memasuki Kampung Cina dimana di dalam area ini spot fotonya bernuansakan Cina atau negeri tirai bambu setelah kita melewati spot foto Kampung Cina sekarang kita memasuki spot foto area Kampung Korea dimana disini bangunan dan hiasannya bertemakan di negara Korea yang dihasil dengan foto foto boyband dan poster-poster yang suasananya tuh seperti di kota Korea intinya sih semua tempat atas spot foto yang ada disini dibuat semirik mungkin dengan di negara tersebut mungkin demikianlah review saya mengenai tempat wisata Nicholas Ripper Park ini mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan Selamat berlibur dan sampai jumpa di lain waktu dengan tempat-tempat wisata yang lainnya Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih